silahkan kepada Sania Bahtiar ini data sains ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sania Bahtiar Patsubti dari Jepang Teknologi Informasi yang menjelaskan hasil tadi saya di kampung ini saya akan menjelaskan capstone saya atau final project saya di data science ini analisis prediksi penerbangan India menggunakan Elastic Map, Exhibition, Random Forest dengan sadi kasut data transaksi Februari-Maret dengan kelompok Aldirarian pertama dari Telkom Universiti saya sendiri dari Sania Bahtiar Patsubti Universitas Dharma Persada dan Jafar Siddiq Universitas Muhammadiyah Jakarta Muhammadiyah Rafli Politeknik Negeri Jakarta dengan Maratul Universitas Negeri Surabaya di sini saya menggunakan data set yang disediakan oleh Mitra Clean Data Set transaksi penerbangan India data set ini berisi transaksi penjualan tiket pesawat di berbagai bandara di India dengan kubah baris 30 kolom 11 dengan kurun waktu 11 Februari 2022 hingga 3 Maret 2022 yang pertama visualization dari histogram di sini terdapat airline yang paling diminati pada selama periode ini yaitu airline vitara terus ada juga keberangkatan pesawat terbanyak berasal dari Delhi dan Mumbai selama periode ini sini juga terdapat jarak waktu pemasanan tiket dengan waktu penerbangan umumnya dilakukan dalam rentang 11 sampai 50 hari selama periode periode ini visualization data histogram keberangkatan menuju Mumbai adalah keberangkatan yang paling sering dilakukan selama periode ini waktu keberangkatan yang paling banyak diminati adalah pagi hari pada periode ini transaksi yang dilakukan berdasarkan durasi keberangkatan dengan durasi 5 sampai 15 jam paling sering terjadi pada periode ini di sini menggunakan visualisasi histogram juga transaksi berdasarkan harga keberangkatan dengan harga tiket pesawat antara Rp1.105 sampai Rp20.000 merupakan keberangkatan yang paling sering dilakukan pada periode ini eksplorasi data analis berdasarkan harga menggunakan scatter plot hubungan antara durasi perjalanan dengan harga sangat menyebar dan tidak terdapat trend naik dan turun baik kelas bisnis maupun kelas ekonomi dan ada juga di sini berdasarkan harga semakin mendekati hal keberangkatan harga tiket semakin naik baik kelas bisnis maupun kelas ekonomi visualisasi data bar plot menggunakan bar plot penerbangan secara airline berkelas bisnis membuatkan kontribusi terbesar terhadap rata-rata biaya tinggi selanjutnya perjalanan dari Chennai menuju Banglor merupakan perjalanan dengan rata-rata biaya tertinggi selanjutnya perjalanan dengan satu kali transit transit merupakan perjalanan dengan rata-rata biaya tertinggi ini menggunakan visualisasi bar plot bar plot selanjutnya berdasarkan harga dan waktu perjalanan waktu dengan waktu keberangkatan malam merupakan perjalanan dengan rata-rata biaya yang paling tinggi perjalanan dengan waktu keberangkatan kini hari merupakan perjalanan dengan rata-rata biaya tertinggi di sini ada juga data berdasarkan airline Air India merupakan airline dengan rata-rata jam terbang tertinggi selama periode ini semakin banyak jumlah transitnya semakin lama rata-rata durasi perjalanannya selanjutnya bar plot selanjutnya menggunakan harga semakin mendekati hari hal keberangkatan harga tiket cenderung semakin mahal hamin satu keberangkatan harga jatuh jika dibandingkan dengan harga pada 2 atau 10 hari menjelang keberangkatan elastic net elastic net adalah metode hibrida statistik menggabungkan dua teknik regresi linier terregulasi yang paling sering digunakan rata-rata untuk menangani masalah multikolinearitas saat muncul di antara variable predictor regurilasi membantu dalam memecahkan masalah overfitting pada model dengan menggunakan elastic net bisa disampaikan MSC trend tinggi dan MSC test tinggi terdapat perbedaan yang besar antara prediksi dan nilai sebenarnya baik pada training maupun data test MSC trend tinggi dan MSC test tinggi model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang besar baik pada data training maupun data test MAE trend tinggi dan MSC test tinggi terdapat perbedaan yang besar antara prediksi dan nilai sebenarnya baik pada data training maupun data testing R2 trend rendah dan R2 trend rendah model tidak dapat menjelaskan variasi yang signifikan dalam data selanjutnya tidak ada pola yang jelas atau trend dalam penyebaran residual tampak tersebar merata di sekitar garis 0 tanpa memperlihatkan peningatan atau penurunan varian seiring dengan perubahan nilai yang diprediksi dalam plot terdapat beberapa titik yang jauh dari garis horizontal 0 menunjukkan adanya outlier nilai R2 yang sangat rendah menunjukkan bahwa model memiliki bias yang rendah karena residual tersebar merata dan dekatkan 0 hal ini juga menunjukkan bahwa model memiliki varian yang tinggi model ini gagal mempelajari pola yang ada dalam data training dengan baik yang ditunjukkan oleh nilai R2 yang sangat rendah ini berarti model ini understood dimana model terlalu sederhana untuk menekat kompleksitas data selanjutnya selanjutnya ada XGBoost adalah singkatan dari Extreme Gradient Boasting yaitu sebuah pusatkan machine learning yang dapat melakukan booting atau discussion tree secara paralel dan terdistribusi XGBoost merupakan pusatkan machine learning yang sangat populer dan efektif untuk menyelesaikan masalah regresi klasifikasi dan ranking dengan menggunakan data set XGBoost terdapat MSS trend rendah MSS trend rendah model mampu memprediksi dengan lebih dekat dengan nilai sebenarnya baik pada data training maupun data test RMSE trend rendah dan RMSE test rendah model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang rendah baik pada data training maupun data test MET trend rendah dan MET test rendah perbedaan antara prediksi dan nilai sebenarnya relatif baik pada data training maupun data test R2 trend tinggi dan R2 test tinggi model mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam data dengan sangat baik baik pada data training maupun data test nilai R2 yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 96% variabilitas data kemampuan prediksi yang baik meskipun terdapat sedikit pola melenggung distribusi residual yang umumnya berada di sekitar 0 menunjukkan bahwa model tidak mengalami bias yang signifikan dan varian residual relatif kontan hampir memenuhi asumsi homoskedasitis pola ini mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut untuk menangkap aspek yang lebih komplek untuk cara keseluruhan model ini sudah cukup baik dalam menjelaskan variabilitas data selanjutnya ada random forest random forest adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam juga yang besar klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon yang melakukan training pada sembol data yang dipilih penggunaan pohon yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik penentuan klasifikasi random forest diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk menang dari tree yang terbentuk ditentukan dengan vote terbanyak pembangun pohon tree pada random forest samping dengan mencapai ukuran maksimum dari pohon data dari data set random forest mendapatkan MSA trend sangat rendah dan MSA test lebih besar dari MSA trend model memiliki kesalahan prediksi yang sangat kecil pada data trend dan lebih besar pada data test indikasi overfitting pada data trend RMSA trend sangat rendah dan RMSA trend lebih besar dari MSA trend model menunjukkan kesalahan prediksi rata-rata yang sangat kecil dan sedikit lebih besar pada data test indikasi overfitting pada data trend MAE trend sangat rendah dan METest lebih besar dari METrend model menunjukkan rata-rata kesalahan absolut yang sangat kecil dan sedikit lebih besar pada data test indikasi overfitting pada data trend R2 R2 trend sangat tinggi dan R2 trend lebih kecil dari R2 trend meskipun memiliki yang sangat tinggi pada keduanya terdapat indikasi overfitting pada data trend nilai R2 untuk set pelatihan dan pengujian sangat tinggi dan cukup dekat menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang sangat baik dan overfitting namun plot residual menunjukkan beberapa pola yang tidak acak yang dapat mengindikasi bahwa ada beberapa aspek data yang belum ditangkap dengan baik oleh model sehingga disarankan untuk dilakukannya perbaikan model ini sangat menggunakan pendekatan yang lebih kompleks dan sangat cocok aplikasi yang dimana performa prediksi sangat tinggi disamakan dan kompleksitas tambahan dapat diserima terima kasih presentasi dari saya saya kembalikan kepada Bapak Ado ya baik terima kasih presentasinya Sanya Sanya ini mengambil topik data sains ya iya Pak tadi kalau ngomong data sains itu berarti data setnya nggak cuma 10 20 100 ya tadi ada berapa tadi ada 30 ribu baris bayangkan eh maaf 300 baris ini kebaca nggak di Excel dikebaca sih Pak oh gitu nggak ada yang hilang di bawah kebaca Pak kebaca 30 ribu ya jadi nanti kalau misalnya ini mahasiswa kuliah eh skripsi ya ada yang mengambil data sains atau topik data mining ditanya ini sama pengujinya data setnya berapa wow 20 Pak wah itu nggak ada apa-apanya ya nah ini the real data itu ya seperti ini data mining yang harus diproses data sains gitu kira-kira manfaat apa ini yang diperoleh Sanya setelah mengikuti MBKN manfaatnya banyak tambahan ilmu sih Pak yang belum pernah dipelajari di kampus banyak beberapa yang di S&B ini ya ini pakai Python ya Anda memprosesnya ya 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 pakai Google Collette atau Jupiter pakai Jupiter Pak jadi nanti bisa Anda nanti setelah memperoleh model ilmu seperti ini bisa mencoba-coba untuk data yang lain ya karena data set itu sekarang sudah mudah diperoleh ya seperti contohnya di kegel.com itu ada banyak sekali jadi kalau Anda mau belajar lebih dalam bisa ngambil data set dari sana atau mungkin mau membandingkan algoritmanya oh yang itu datanya sudah di dengan naib bias saya tak coba menggunakan data yang apa algoritma yang lain misalnya dengan menggunakan Python ya jadi Anda semakin ramping nah syukur-syukur nanti yang hadir di sini semua ini ya yang alumni MPKM ini bisa mengajari temannya bisa sharing lewat Youtube atau lewat ini yang mana mengajari temannya karena ini untuk sementara ini masih cukup belum banyak mahasiswa yang bisa jadi kalau Anda mau baik hati berbagi sharing untuk tutorialnya misalnya bikin tutorial itu sangat bagus sekali ini berapa orang yang mengerjakan projek ini ada lima Pak oh ada lima dari mana saja itu Telkom Unsada Muhammadiyah PNC Universitas Negeri Surabaya nah ini mesti bisa nambah teman ya harapannya ya relasi pertemanan ini nggak cukup sampai di sini ya sering WA-WA lah gimana kamu kuliahnya sudah selesai siapa belum siapa tahu nanti suatu saat bertemu ya nah itu namanya networking ya gitu karena sudah proven Sania ini di mata keempat temannya udah proven bisa bekerja dalam tim begitu juga Jafar, Siti dan lain-lain sudah saling terbukti bahwa mereka bisa bekerja dalam satu tim begitu ya saya kira itu keuntungan tambahan ya dalam mengikuti program MBKN ini ya disamping ilmu yang lain juga ya mungkin dari Sania ada pesan buat mahasiswa mungkin pesannya buat mahasiswa yang selanjutnya yang mau mengikuti MSIB Pak ya ya saran saya sih lebih baik ikuti MSIB selanjutnya karena banyak banget pengalaman terus teman baru ilmu baru bukan juga ternyata banyak di luar sana yang nggak selinir sama jurusannya tapi tetap ikut MSIB ini berarti tandanya memang banyak ilmunya ya betul ya jadi yang peserta MBKM ini contohnya untuk topik data sains ini nggak selalu dari mahasiswa jurusan teknologi informasi bahkan saya pernah mengaksesmen itu dari jurusan manajemen dari jurusan bahasa bahasa Indonesia sastra bahasa Indonesia saya juga kaget ya waktu mengaksesmen kok bisa ya mereka mengikuti ini tapi ya mereka bisa gitu ya artinya kalau mereka bisa tentu mahasiswa tentif ya harus lebih bisa lagi dalam konteks lebih mendalami lagi ya ya mungkin mereka nggak bisa dalam hal programming karena library-nya kan sudah ada ya nah kalau jurusan tif ya jangan mau disamakan harus lebih mendalami lagi ya contoh perhitungannya harus tahu kemudian prinsip kerja dari library tersebut harus tahu seperti itu ya saya kira dari saya itu ya Sania terima kasih atas presentasinya silahkan ditutup terima kasih buat teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi program